selamat menikmati dalam bab ini terdapat 10 pembahasan penting ada pun pembahasan yang pertama tentang kelahirannya Rasulullah SAW dilahirkan di kota Makkah pada tahun gajah hari Senin bulan Rabiul Awal 53 tahun sebelum hijrah pertempatan dengan tahun 571 Masehi peristiwa pasukan bergajah merupakan sebuah karunia yang Allah SWT persembahkan untuk Nabinya di masa kelahirannya dan juga untuk Ka'bah Baitullah pembahasan yang kedua Ayahandanya Ayahandanya adalah Abdullah bin Abdul Muttalib ia wafat ketika Rasulullah SAW di dalam kandungan ibunya maka beliau SAW terlahir dalam keadaan yatim pembahasan yang ketiga ibundanya ibundanya adalah Amina binti Wahab dari Bani Zuhrah ia wafat ketika Rasulullah SAW belum genap berumur 7 tahun pembahasan yang keempat penanggung jawab setelah ayahnya sepeninggal ibunya beliau SAW ditanggung oleh kakeknya Abdul Muttalib lalu kakeknya wafat ketika beliau berumur 8 tahun kemudian beliau ditanggung oleh paman kandungnya Abu Talib yang nama aslinya adalah Abdul Muttalib pembahasan yang kelima ibu susu Rasulullah SAW ada dua orang wanita yang pernah menyusui Rasulullah SAW yang pertama adalah Thuwaibah ia adalah budaknya Abu Lahab yang telah merdeka ia menyusui Nabi SAW bersama Abu Salama Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi radiyallahu anhu dengan susu putranya Masruh dan ia juga menyusui bersama mereka berdua paman Nabi SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu yang kedua Halima As-Sa'adiyah ia menyusui Nabi SAW dengan susu putranya Abdullah yang merupakan saudara kandung dari Unaisa dan Juthamah yang dinamakan Syayma anak-anak dari Al-Harith bin Abdul Uzzah bin Rifaha Sa'adi dan ia juga menyusui bersamanya putra pamannya yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harith bin Abdul Muttalib radiyallahu anhu Pembahasan yang keenam para pengasuhnya penulis Hafizullah ta'ala menyebutkan lima orang wanita yang pernah mengasuh Rasulullah SAW yang pertama adalah ibunya yang bernama Aminah yang kedua yang kedua Thuwaibah mantan Budak Abu Lahab yang ketiga Halimah binti Abi Thu'aib As-Sa'adiyah yang keempat Syayma Syayma adalah putri dari Halimah As-Sa'adiyah dan saudari sesesuan Nabi SAW dan iyalah yang datang kepada Nabi SAW bersama rombongan Kabila Hawazin maka Nabi SAW membentangkan selendangnya untuk Syayma dan mempersilahkan ia untuk duduk di atasnya sebagai bentuk perhatian kepadanya yang kelima diantara pengasuhnya juga adalah Ia bernama Baraka Al-Habashiyah Rasulullah SAW mewarisi wanita ini sebagai budak dari ayah beliau dan ia juga merupakan pengasuh beliau ia merupakan wanita yang didatangi oleh Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Nabi SAW yang ketika itu ia dalam keadaan menangis maka beliau berdua berkata kepadanya apa yang membuat engkau menangis wahai ummu aiman bukankah yang ada di sisi Allah SWT lebih baik untuk Rasulnya maka ia pun menjawab sesungguhnya aku tahu bahwa apa yang ada di sisi Allah SWT lebih baik untuk Rasulnya dan sesungguhnya Rasulullah SAW telah pergi ke tempat yang lebih baik daripada yang sebelumnya akan tetapi aku menangis karena wahyu dari langit telah terputus dari kita sehingga sikapnya tersebut membuat hati Abu Bakar dan Umar tersentuh kemudian keduanya pun menangis bersamanya selamat menangis selamat menangis selamat menangis